Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di TV Bang 3 Kali ini gimana kabarnya? Udah lama gue gak menambahkan muka ya Apalagi sekarang gue ada temennya nih di samping gue Kenapa? Lo gak mau ngapa? Ya kesian dia di belakang layar mulu Makanya gue tampilin kajelaku gitu ya guys Gak usah jangan, lo mau ngejual buah Ya lumayan lah Sampingan ya gak? Oke kali ini gue berdua pengen ngebahas sesuatu yang lagi viral banget di Jagad Raya Social Media itu Kalo bukan di SCBD Dan ini kita juga ada pelopornya Hah? Pelopor? Lo sempet gue mau kesana Gue nyobain gue juga Oh iya 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 Kali kita mau ngebahas kan ini udah lagi viral banget sih Dimana ada di tiktok, di IG, di youtube podcast semuanya deh Pokoknya gak habis-habis Gue bingung deh setiap nge-screw itu tuh pasti nongol lagi nongol lagi Udah-udah Lo gak ikutan? Pengen ya, pengen nyobain, pengen tau gitu Gue pengen tau karakter fashion week Lo tuh kayak gimana sih? Gak bakalan, gue dateng ke sono Beli nutrisari satu Abis pulang Udah cuma gitu doang ya? Pokoknya sih gue penasaran banget sih Itu SCBD itu sebenernya tempat apa sih gitu ya? Penasaran banget sampe, wah pokoknya semuanya penasaran kepo disampe Bapak Ridwan Kamil juga ikutan loh tadi gue liat Iya Seriusan? Kata gue nih kayak gue kenal nih Bukan Sadia Go, no? Hah? Bukan Sadia Go, no lu? Iya 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 Bukan Ridwan Kamil Ridwan Kamil emang iya iya iya? Gue gak tau, gue belum-belum liat Oh belum liat Gue sebetet Bapak Ridwan Kamil itu Yaudah gak usah lama-lama kita Simak aja video kita yang pertama Ididik Itishima Cikidot Gablek ini Lo tau gak? Lo tau gak? Hahaha Lo tau gak? Tinggi-tinggi ini blasteran kayaknya nih ceweknya nih Siapa nih? Kira-kira Ya jelas dong Si Paula Kakak Paula Baim ya? Gablek Ini apa namanya? Lo minta ngasih lo Mainnya kesini Mainnya kesini Ini Lo ah Apa yang samping si artis tiktok lu? Siapa namanya? Yang mana? Ini yang samping Paula nih Oh Siapa namanya? Bonge Katanya panjangannya bojong gede ya Hahaha Iya serius Serius Iya serius Bonge itu kepanjangnya dari anak bojong gede Oh Yang salah loh ini Apa yang pelosok-pelosok di ujung-ujung sana tuh udah terkenal di SCBD ini ya gak? Kalau mau tenor langsung aja datang kesini ya gak? Gila itu tinggi banget tuh Kak Paula langsung semuanya tuh kesini cuman pengen catwalk sama Bonge Yang antarnya itu anak bojong gede Boongnya tuh banyak bojong gede lu Kalah lu Jauh lah Jauh Jauh Nih Apa ya? Komennya tinggi banget ya Kak Paula Beruntung Bonge bisa catwalk bareng Kak Paula Tuh geble Catwalk Cat itu kucing Walk itu jalan Kucing berjalan dong jatuhnya Gak gitu konsepnya Gak tiap-tiap satu-satu Oh iya 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 Keren keren Ya oke kita next lagi video yang berikutnya JJ dan Bonge ingin beasiswa dari Pemprov DKI guys Wah seperti apa nih videonya coba Ini video bukan? Bukan ini mah cuma ini doang Oh jadi ini Gimana ya Sekarang mau jadi duta kebersihannya di SCBD Emang kenapa kok bisa disebut duta kebersihan? Ya Ada masalah dengan lingkungannya? Ya mbak Parah deh pokoknya Pahit-pahit itu ya kayak bungkus-bungkus es lah Untuk-buntuk rokok dimana-mana Sekarang jadinya gitu Cuma saya sangat disayangkan disitu sih Pemprov DKI Jakarta mengkamanyakan kebersihan lingkungan Di sekitar duku atas Berarti banyak buat duku bertebangan ya? Bukan gitu emang dalam daerahnya Keren gua duku atas banyak buat duku sama-sama duku juga Gak ada Gak ada Eh mungkin-mungkin zaman dulunya emang banyak duku disono Kan karamu udah jadi kota Isinya gedung semua Masa iya di atas gedung emang ada mohon duku lu? Tetep ya kota duku Dan kedua remaja itu disebut meminta beasiswa sebagai fee dari pekerjaannya Lantas Oh Ya iya karena di duta lingkungan Di SCBD ini khususnya Kita next lagi Videonya lain Oh Ya kan? Beasiswa ditolak Begini respon Sandiaga Sandiaga Uno tak menyakka Jika beasiswa yang ia tawarkan kepada roi remaja Citayem ditolak Gua remaja Citayem Iya Ini Citayem bojong gede itu masih deket-deketan sama kawasan gua loh Cibinong Depok Ya emang-emang tetanggaan kita emang tetanggaan Cuma anak Cibinong emang belum ada sih ke sana kayaknya Enggak gua pengen ngerti nama SCBD Sudirman Cibinong Bogor Depok ya Cita emang Enggak 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 Oke kita next lagi Sabtu tanggal 16 Juli kemarin Citayem Fashion Week beneran mengupgrade fenomenanya menjadi next level ya Karena ada beberapa pemuda-pemudi yang berlenggok-lenggok di zebra cross layaknya lagi katalog Nah Citayem Fashion Week sebenarnya juga ada penggagasnya yang katanya sih beliau udah nongkrong di stasiun BNI City sejak tahun 2019 nih kita simak aja deh wawancaranya Oke aku untuk ngonten di daerah Sudirman BNI City ini udah dari 2019 kak Jadi emang udah cukup lama karena kebetulan waktu itu pas zaman pandemi kan ini tuh bener-bener sepi banget kan Kayak aku ngerasanya kayak Times Square nya Jakarta gitu lah Ditambah aku kayak catwalk as model dengan berpakaiannya trik kayak di Jadi kayak vibes nya tuh Eropa banget gak sih kayak gitu sih kak Sebenarnya fenomena Citayem Fashion Week ini gak terbilang sebagai fenomena yang baru banget ya karena di Jakarta dulu di tahun 80an juga ada yang namanya Lintas Melawai Lintas Melawai ini adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan para remaja-remaja yang nge-hit pada saat itu yang suka nongkrong sepat jalan-jalan di sekitar Melawai Plaza dan Blok M Oh jadi ini sebelum SCBD udah ada namanya Lintas Melawai ya Kata ini Lintas Melawai adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang suka nongkrong jalan-jalan atau pamer mobil keren di sekitar Melawai dan Blok M Apalagi Blok M udah terkenal banget di Blok M ya Oh jadi sebelumnya udah booming ya cuman Iya enggak sebelumnya dulu emang pernah ada cuman kan ilang gitu aja Mungkin dulu sosmed belum kuat banget kayaknya Belum ada malah belum ada Tiktok belum ada Belum ada Jaman-jaman itu masih-masih Telepon umum Ini juga telepon umum kayak masih ya Quartel ya gak Pager apa Iya Yang punya telepon juga cuma orang-orang yang kaya doang Oh jadi gitu ya kata nih Jangan-jangan nyokap bokapnya remaja tanggung di Cittayem Fashion Week itu alumnil ya Oh jadi ini alumnilitas semua ya bokap Bisa jadi Gitu-gitu Sebelumnya jadi mereka udah duluan yang giniin Hmm gitu Ini di Blok M kelasa Emang sih udah terkenal banget ya Blok M ya Iya Udah gitu komennya Saya angkatan 80-90-an Gua dong 80-an tapi 89 coy Ya enggak Masih dikit lagi 90 masih muda lah Hahaha Nah ini nih Ini nih Iya Ini yang gua suka Ini gua bingung Hahaha Sebenernya SCBD itu kalangan semua masyarakat atau Iya semua masyarakat Kalangan semua umur Ya mau itu mah kan Mau lansi ya mau apa juga Itu mah emang hak mereka Ini kan fasilitas umum juga Ya kan Ini kayak orang asing ya Ya emang luar-luar Gala-gala di katanya Iya Kan dia di luar bukan di dalem Iya Enggak yang gua tanyain ini Pak D nya siapa ya Itu dia Nyari cucunya kayak gini Tapi emang gua salut banget sih ya Semuanya kalangan tuh Para kepo kesitu semua tuh Iya Apa yang bawa-bawa anak kok banyak Gua sih yang hebatnya juga tuh Ada juga beberapa orang-orang Maksudnya orang-orang tuanya Yang ikut-ikutan bergaya begini gitu Iya biasa kan kalau orang tua zaman now itu suka Biasa ngomelin atau apa gitu orang zaman dulu Dan sekarang mungkin beda kali ya Mungkin karena orang tua zaman sekarang yang muda di zaman dulu Iya iya udah ngerasain gimana Mungkin ngerasain banternya Nah itu Jadi ya paham lah anak-anak sekarang gimana Itu Termasuk Gue lebih wajarin Termasuk gue Enggak juga sih Enggak sih Ya jadi disitu Dia gabung sama anak muda lainnya ya Iya Jadi ikut Banyak kata kayak iklan lu Gua numpang lewat gitu Udah gitu sendirian gitu Betulan aja itu mah lewat Emang ada yang iseng aja Gala videoin Gak sih Padahal dia mungkin ini juga Terus satu apa namanya Rue disitu juga Iya 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 Gak ikut bikin konten Terus kapan kita kesono Tunggu tanggal mainnya Nanti-nanti aja Udah siap Tapi Siap malu maksudnya ya Lu bakalan berubah jadi Harajuku atau Konan atau Lipat banget gue Harajuku 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 begitu gitu Depan nanti lu gua suruh jadi selermon kan Gak Gua taksido bertopeng lu guys Gua takutin begitu bener-bener sama-sama Kayak Ini ya kayak di Harajuku jadinya Atau gak lu Rambutnya yang dijigrang-jigrang Ya gapapa lah deh pada rambut yang lain ya Ya pokoknya Dibilangnya unik-unik sih Unik Kayaknya makin kesini-sini kan Nanti bakal lebih unik lagi kan Karena kan orang baru taunya sekarang sekarang Udah booming-booming lebar Sampai artis-artis ke situ Lama-lama bener-bener Cosplay itu bukan cuma di event doang Karena disini juga ada nih Ini tempat ajang yang dimana Modalnya minim Buat cosplay-cosplay biasanya Modal minim Yang biasa di pinggir jalan itu kan Kayak ada Ultraman Ada Nah itu pada disini bagus tuh Boleh gak Sambil Bener-bener Sampingan Bener-bener Bisa-bisa Walaupun yang di jalan-jalan Di catwalk ini jadi sorotan Walaupun di lampu merah kadang dicuekin ya gak Lampu merah dicuekin disini Jadi ajang Paling keren Tuh Ya pokoknya Ya gitu dah ya Kita bakalan bahas lagi nanti Ya bahas lagi yang lebih viral lagi Ya oke Sambil disini dulu aja Bersama gue Miss Pitri dan Asyri Yansyah Kapan lu Jangan kemana-mana tonton di youtube channel TV yang putri like, comment, and subscribe Bye bye